Seorang karyawan swasta di serga petugas BNN Provinsi Banten saat hendak menyelundupkan sapu. Dari mobil yang ditupagi tersangka, petugas menemukan sapu seberat lebih dari 6 kg. Petugas BNN Provinsi Banten menangkap es penyelundup sapu asal Aceh Utara di Kelurahan Kayu Agung, sepatan Kabupaten Tanggerang. Saat diringkus, petugas menemukan barang bukti lebih dari 6 kg sapu, disebut jika di celah radiator mobil milik tersangka. Guna mengelapui petugas, barang haram ini dikemas dalam 6 paket besar dan disimpan dalam kotak besi. Pelaku memanfaatkan jasa ekspedisi untuk menyelundupkan sapu dari Pelabuhan Belawan, Kepatiban, Subang, Jawa Parang. Tersangka kembali menggunakan jasa pengiriman barang untuk membawa sapu ke Surapaya, namun digagalkan petugas. Modusnya dia, barang ini tiba mengelului menggunakan jasa pengangkutan. Jadi jasa pengangkutan itu menanyakan kepada alamat tujuan. Alamat tujuannya di Kayu Agung itu. Disepatan itu? Nah disepatan itu. Alamat kan disana. Nah di Tanggerang kita sudah kontrol, mereka sampai, begitu mereka serah terima kendaraan, kita lakukan. RPI, penggerebekan. Selain itu, petugas BNNP Banten juga memusnahkan 1,9 kilogram sapu dari tangan SA, seorang kurir yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.